Halo apa kabar semuanya hari ini saya akan membuat video tentang cara mengganti oli mesin sepeda motor motor kali ini yang saya akan kerjakan adalah motor Jupiter Z1 produksi Yamaha di sini sudah saya siapkan peralatan untuk mengganti oli mesinnya peralatan yang saya gunakan adalah neptan dengan kunci monoshocknya ukuran 12 mm wadah tempat penampung oli bekas dari mesinnya ya Oke teman-teman kita lakukan tahap demi tahap pengerjaannya ya kebetulan sudah saatnya saya mengganti oli mesinnya jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara menggantikan oli mesin yang baik secara manual yang bisa kerjakan sendiri di rumah tanpa memprocek kantung Anda setelah beberapa kali mengganti motor eh bisa dibilang menggunakan oli mesran ini cukup berlegenda ya karena keberadaan udah lama untuk pengguna gojek sebaiknya kita menggunakan oli ini karena bisa diandalkan silahkan cocok untuk pengguna motor gojek ini juga bisa dibeli dengan harga terjangkau abone ol selamat menikmati setelah beberapa menit didiamkan anda boleh miringkan motornya berulang-ulang kali agar poli yang masih mengendap bisa ikut turun atau keluar lewat kembang kembangannya untuk kerja selanjutnya saya sarankan untuk tutup pembuangannya harus bisa dipastikan betul-betul bersih agar jangan sampai tersisa ampas debu atau pasir yang masih melekat demikian setelah dipastikan sudah bisa untuk memulainya kita bersihkan lagi debuang buang mesinnya agar steril ya oli yang kita gunakan dengan kapasitas 1 liter jadi kita jangan dituang semuanya harus sesuai dengan takarannya biasanya kalau mesin oli terlalu banyak atau kelebihan itu bisa mengganggu pacu atau semakin berat tegangan mesinnya jadi kita gunakan saja 800 ml atau 0,8 liter terima kasih Terima kasih telah menonton!